Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Saigaze Di video saya kali ini saya mau memasang piston Vim XB milik Smash Oversize 50 yang saya akan pakai di sokun SPFL 125 Piston ini mempunyai dom yang tinggi kemudian untuk coakannya yaitu agak ke tengah jadi jika dipasang di sokun SPFL 125 itu perlu dicoak kembali agak ke pinggir guys Langsung saja kita proses pencoakan dan untuk alat yang kita butuhkan untuk mencoak piston ini adalah bur dan juga batang klep sebagai alat untuk mencoak pistonnya guys Kita akan butuh proses yang lebih lama jika dibandingkan dengan mesin bubut case Terima kasih telah menonton 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 di bawah perhatikan ujung dan ujung ring ini akan berposisi di bagian atas kemudian pasang salah satu ring kembar di paling bawah ring ini permukaannya atas bawah atau depan belakang itu usahakan semua ujung ring jangan sampai bertumpuk atau bertemu di satu tempat posisi ring untuk yang paling tengah dia adalah ring yang paling besar dan lebih tebal dan untuk bagian angkanya dia menghadap ke atas kemudian selamat menikmati dan untuk ring yang terakhir juga sama untuk yang ada angkanya menghadap ke atas gis selamat menikmati langsung kita ke pemasangan untuk bagian ringnya kita lumasi dulu pakai oli dan bagian stangnya juga perlu dilumasi selamat menikmati selamat menikmati pekking blok baru dan ini original daripada shogun SPFL atau shogun FLB untuk spare part yang ori dan juga kawi nanti saya akan bikin video tentang spare part Suzuki Sobun original dan juga Suzuki Kawikis Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa saksikan Kelanjutan konten dari Sobun SPFL Restorasi Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa